Intro Selamat datang di kelas pembelajaran Bahasa Korea Online Bersama saya Fitri Ahiriani sebagai instruktur Anda Dalam pengenalan huruf Korea ada beberapa materi yang akan kita pelajari Yang pertama, baca tulis vokal tunggal huruf Korea Yang kedua, baca tulis konsonan tunggal huruf Korea Kemudian yang ketiga, ada baca tulis vokal tunggal dan konsonan tunggal huruf Korea Yang keempat, baca tulis vokal ganda dan konsonan ganda huruf Korea Yang kelima adalah konsonan akhir tunggal dan konsonan akhir ganda huruf Korea Dan yang terakhir, menerapkan aturan pelafalan Pertama-tama, kita harus tahu dulu huruf Korea itu disebut apa Nah, dalam bahasa Korea, huruf Korea disebut hangel Hangel terdiri dari 40 buah huruf Yang masing-masing terdiri dari vokal dan konsonan Vokal terdiri dari 21 buah Sedangkan konsonan terdiri dari 19 buah Vokal terbagi menjadi 10 vokal tunggal dan 11 vokal ganda Sedangkan konsonan terdiri dari 14 konsonan tunggal dan 5 konsonan ganda Baik, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu tentang vokal tunggal Setelah mempelajari materi ini, kita harus mampu Yang pertama, melapalkan vokal tunggal huruf Korea dengan baik dan benar Yang kedua, harus mampu menulis vokal tunggal huruf Korea dengan baik dan benar Vokal tunggal ada 10 buah Yang pertama adalah huruf A Bunyinya A ya Cara penulisannya adalah seperti ini Bunyi A seperti pada kata ayah Yang kedua, vokal ya Bentuknya seperti ini Cara penulisannya bisa dilihat ya di sini Seperti pada kata yakin Yang ketiga, ada huruf O Bunyinya sekali lagi O Cara penulisannya seperti ini Seperti pada kata oblong atau kaos Berikutnya ada huruf Yo Sekali lagi Yo Cara penulisannya seperti ini Yo bisa kita ketahui ada pada kata misalnya nama orang Yono Atau Yoyo Seperti itu Selanjutnya ada vokal O Sekali lagi O Bentuknya seperti ini Cara penulisannya bisa kita lihat di sini ya Bunyi vokal O ini bisa kita temukan pada kata orang Selanjutnya vokal Yo Vokal apa? Yo Oke, penulisannya seperti ini Vokal Yo ini bisa kita temukan pada kata misalnya Yo-Yo Seperti itu Berikutnya vokal U Sekali lagi vokal U Bentuknya seperti ini Cara penulisannya seperti ini Vokal U bisa kita temukan pada kata misalnya Umum Selanjutnya ada vokal Yo Bentuknya seperti ini Cara penulisannya seperti ini ya Vokal Yo atau bunyi Yo ini bisa kita temukan pada kata Ayu Berikutnya ada vokal E Sekali lagi E Bentuknya seperti ini Cara penulisannya seperti ini Bunyi E ini bisa kita temukan pada kata misalnya Yang terakhir ada vokal I Bentuknya seperti ini Cara penulisannya seperti ini Bunyi I bisa kita temukan pada kata misalnya ikan Inggris Seperti itu Apabila kita mengamati lebih jauh Kita bisa melihat bahwa vokal-vokal Korea itu terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal Nah oleh karena itu biasanya kita bisa membaginya menjadi dua jenis vokal ya Vokal yang vertikal dan vokal horizontal Vokal yang vertikal itu adalah vokal yang garis vertikalnya itu lebih panjang daripada yang horizontal Nah vokal-vokal itu ada apa saja bisa kita lihat disini ya Yang pertama ada A kemudian Ya lalu O, Yo, dan I Nah sedangkan vokal horizontal itu adalah vokal yang garis panjangnya itu berbentuk horizontal Seperti vokal berikut ini ya Ada vokal O, vokal Yo, kemudian U, Yu, dan E Nah vokal ini tidak bisa berdiri sendiri Oleh karena itu ketika menulisnya kita harus menambahkan huruf ing Pada vokal tersebut Nah untuk vokal-vokal yang vertikal kita tambahkan huruf ing di sebelah kiri Sedangkan untuk vokal yang bentuknya horizontal kita tambahkan huruf ing di atas huruf tersebut Baik mari kita simak pelafalan vokal tunggal berikut Bagaimana? Mudah bukan belajar huruf Korea? Anda bisa menulis berulang-ulang huruf tersebut Kemudian sambil melafalkannya Apabila Anda belajar seperti itu terus Anda akan cepat bisa menghafal huruf Korea Dengan demikian sudah selesai materi pada sesi pertama ini Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih